KPK menyebut Firly Bahuri belum bisa memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK sebab masih berdinas di Aceh sampai 11 November. Kabak pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, Firly punya rangkaian kegiatan yang padat mulai hari ini hingga hari Sabtu mendatang sehingga berhalangan hadir untuk menjalani pemeriksaan oleh Dewas KPK. Menurut Ali, masing-masing KPK telah memiliki tugas dan yang telah dijadwalkan sejak jauh hari termasuk Firly. Ia menjelaskan sejumlah agenda pimpinan KPK lainnya mulai dari Johanis Tanak hingga Nurul Gufron yang bertepatan dengan agenda di Aceh. Tentu semuanya sudah teragenda sebelumnya dan ini bagian dari proses tugas pokok fungsi KPK juga saya kira ya. Daerah, seluruh daerah, seluruh pimpinan semuanya sama memiliki jadwal. Minggu depan juga Pak Johanis Tanak ke Papua dan seterusnya. Jadi saya kira jadwal-jadwal ini sudah ada sebelumnya, sudah dipersiapkan agenda acaranya apa saja kemudian di daerah termasuk sudah dikoordinasikan dengan pemerintahan daerah sehingga ya melaksanakan tugas itu.